Badan pengusahaan Batam terus menggesa rencana pembangunan pelabuhan kontainer baru di Tanjung Pinggir Sekupang, Batam oleh Kementerian Maritim dan Investasi. BP Batam mengklaim terus melakukan pembahasan berkelanjutan dengan Kementerian terkait. Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengatakan, untuk pembangunan pelabuhan kontainer di Batu Ampar saat ini tetap berlangsung. Sementara untuk rencana pembangunan pelabuhan yang di Sekupang akan dilakukan rapat kembali bersama Menteri Maritim dan Investasi untuk kelanjutan pembangunan pelabuhan kontainer. Pemerintah berencana membangun pelabuhan kontainer baru di Sekupang. Lokasi tersebut berada di Tanjung Pinggir, yang sementara diproyeksikan akan lebih besar dari pelabuhan Tanjung Priok dan akan diintegrasikan dengan pelabuhan Kuala Tanjung. Selain itu, rencana pembangunan tersebut untuk mendukung kebutuhan aktivitas bongkar muat yang semakin tinggi intensitasnya. Batu Ampar kan jalan terus. Bupang besok cuma kita tapak lagi dengan Menteri terus. Jadi kita lagi menyiapkan apa yang diminta oleh pusat. Tentu ini tidak lepas dari laporan saya kepada Menteri Mengko Perekonomik. Apa yang ini jalan? Lokasi kan sudah jelas, tapi arah jalannya sana dan apa efek kepada pelabuhan yang ini. Karena saya jelasin, bahwa Batu Ampar hanya mampu menarik hanya sekitar 2 juta dan berhenti. 2 juta di justa? Ya. Maka ada cadangan persiapan. Terus kempang berapa? Itu berapa besar aja? 50 hektare. Ini 195 hektare. Bisa kempang jadi tambah 230 lautnya lagi. Itu mau 30 juta pun lewat. Saat ini luas lahan yang telah disediakan di wilayah Tanjung Pinggir seluas 94 hektare. Dan selanjutnya akan diperluas hingga 330 hektare dengan kedalaman airnya sekitar 40 meter. Dari Batam, Kepulauan Riau, Panca Nugraha, UTV, mengabarkan.